Oke guys, depan saya sudah ada nih Citroen C3 Electric. Nah, kita lihat dulu penampakan di depan. Dia sama seperti yang Citroen Bensin ya. Tapi Bensin cuma punya manual, 1200 cc. Kalau ini elektrik full. Dia jaraknya bisa sampai 320 km. Atau 300 km lah. Dengan baterai mungkin sekitar 27 kWh ya. Harganya 400 juta. Oh, dia nggak ada ini ya. Nggak ada fog lamp. Sayang sekali. Tidak ada fog lamp guys. Padahal harganya sudah 400 juta ya. Sebenarnya 395 ya. 30-95 juta. Tapi kan ya paling habis gias naik. Habis pameran naik jadi 400 juta ya. Mobil listrik nih guys. Tapi bodinya bodi mobil bensin. Ayo kita lihat dalamnya. Oke, saya sudah berada di ruang pengemudi. Sebagai pengemudi ini rasanya duduknya ini bisa diatur ya. Bisa tinggi, bisa rendah. Ini jujur seperti rasanya bukan naik mobil elektrik ya. Karena semuanya nggak ada rutanda mobil elektrik. Oke, ini posisi nyetir saya. Posisi duduk saya ketika di belakang ini nggak lega ya. Tuh, ngepas. Dan posisi duduk. Posisi kursi juga ini nggak bisa diatur lagi. Udah maksimal ya begini aja udah. Udah nggak bisa. Dan ini nggak ada armrest. Tapi ada headrest yang empuk. Tapi tengah nggak ada. Ini... Oh, juga nggak ada ruang penyimpanan. Kantong adanya di belakang kursi penumpang. Untungnya ini buat naruh koin-koin lega. Tapi untuk botol cuma satu. Minim sih disini. Oh, ini ada cadiran dua. Dan ada botol satu. Ini uniknya buat jendela disini ya. Untuk buka jendela bukan disini. Adalah sini ada ruang ya. Mungkin dia udah sesuaikan kali. Pas ngedesain, pas udah jadi. Oh iya buat naruh disini. Daripada bikin sempit, udah bikin disitu kali ya. Jadi unik sih. Kalau kita mau buka jendela, kita mesti begini dulu. Nah, baru buka. Kita mesti arahkan bungkukan badan ke depan dulu. Seperti ini. Ruang dalamnya, interiornya. Seperti bukan mobil listrik sih. Tapi kecuali ketika udah nyala mesin, kita jalan mungkin baru terasa listrik. Tapi kualitas ini sama seperti mobil biasa. Bagaimana rasa duduk di dalam? Ya biasa aja. Mungkin yang enak ketika berkendara ya. Katalan sih susu suspensinya juara. Harganya 400 juta. Kualitasnya jujur ya. Jujur sih kualitasnya kurang ya. Karena begitu plastik-plastik begini ya. Orah. Dan mungkin yang mahal di baterainya. Jadi 400 juta. Karena baterainya itu setara 300 km ya. Kelegaan juga kurang. Standar sih semua. Jadi yang istimewa mungkin karena keiritannya ya. Karena jaraknya 320 km itu cukup. Untuk kuat Bandung lah ya. Jakarta, Bandung. Surabaya, Malang. Balikpapan sama Rindah. Tapi kalau untuk luar kota yang lebih lagi kurang. Karena juga 100 km. Dan kualitasnya setara dengan mobil bensin biasa. Kita lihat bagasinya guys. Pintu ini enteng ya. Jadi kualitasnya benar-benar kayak LCGC loh. Tapi ini untungnya lega. Lega loh ini. Bisa buat naro banyak barang dan dalem nih ya. Tapi ini pintunya terlalu enteng. Keras bunyinya. Dan ini loh. India banget. Nah. Kita duduk di dalem. Lurus ya. Tinggal mungkin. Kesimpulannya gini guys. Ini mobil. Mobil elektrik. Mungkin nyaman, enak, baru terasa mahalnya ketika disetir ya. Karena elektrik. Tapi kalau buat diem begini aja. Ini kita gak akan tau kalau ini ternyata elektrik. Bahkan disini pun gak keliatan. Ini juga standar sih. Giginya ya. Tuh. Unik sih ini enak. Tapi selain itu gak ada tanda-tanda elektrik. Kecuali kalau disitu ya nyala ya. Speedometer. Ini mesinnya nyala berarti. Oke guys. Jadi gitu guys sekilas. Bagaimana rasanya? Impresi pertama mobil elektrik Citroen C3 ya. Jadi rasanya mirip seperti mobil bensin LCGC. Rasanya. Kesannya. Kecuali jika sudah jalan. Oke guys. Gitu aja guys. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.